Terima kasih Anda masih bersama kami di Lensa Indonesia Malam. Pemirsa, RTV saat ini berulang tahun yang ketiga. Dalam ulang tahun kali ini berbagai acara dihadirkan dengan tema Pesta Sahabat. Iya benar sekali ya Ezra. Tadi saya juga sempat hadir di puncak perayaan Huta RTV tersebut. Nah disitu ada salah satu drama musikal Pesta Sahabat. Dan acara ini super seru dan edukatif untuk anak-anak ya. Tapi mau tahu seperti apa acara ini berikut liputannya untuk Anda. Dalam rangka specialhood RTV ketiga dengan teklan RTV cakep, dihadirkan program acara drama musikal berjudul Pesta Sahabat. Drama musikal ini disiarkan langsung selama 2,5 jam dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sejumlah artis cilik dan pemain pendukung hadir mengisi acara ini. Seperti Rio Indrawan, Intan RJ, Agung Hercules, Michael Chandra, Ayu Lestari, Sira, Khadija, Jen Kalista, dan masih banyak lagi. Selain para pemain drama musikal, acara Pesta Sahabat juga dimeriakan oleh penampilan dari JKT48, Nevis Junior Idol, dan sinden cilik Niken Salin Rydarik. Menurut salah satu artis cilik, Jen Kalista, acara ini sangat membantu anak-anak mengapresiasikan bakat dan kepercayaan diri mereka, selain merasa senang bisa ikut serta di acara ulang tahun RTV. Para pemirsa RTV yang hadir pun menyambut positif acara ini. Lebih mendidik, terus selain ini juga apa, ngasih pengetahuan ke anak-anak sih. Kalau aku sih karena setiap tahun aku selalu ngikutin ya ulang tahun RTV, kalau untuk tahun ini memang konsepnya acara anak-anak mungkin karena memang program yang lagi nge-top sekarang di RTV adalah salah satunya fun time, yang kemarin sempat dapat menghargaan, jadi aku pikir it's really nice. RTV yang saat ini berusia 3 tahun telah mengudarat sejak 3 Mei 2014, dan kini telah menjangkau 42 kota di 28 provinsi di seluruh Indonesia. Pesah Sahabat merupakan rangkaian acara drama musikal yang disajikan bagi para anak untuk mengangkat seni persahabatan kepada anak-anak, dan sekaligus merupakan salah satu rangkaian acara ulang tahun RTV yang ketiga. RTV cokop, seruminakan, dan sekaligus edukatif. Dari Studio Cawang, Jakarta, Arina Marisa.